Halo Trappler, bertemu lagi di channel lebih live Di video kali ini Bang Happy bakal membahas tentang update banner terbaru patch 3.1 Pasal 1 yaitu banner Panty dan banner Shino Nah dan Bang Happy juga bakal membahas banner weaponnya Nah disini Bang Happy juga bakal ngasih saran apakah worth it menggacah si Panty dan Shino ini Nah jangan kemana-mana kita langsung saja ke videonya Let's go Mamang Oke guys untuk bannernya sendiri di Pasal 1 ini MiHoYo mengeluarkan 2 banner ya guys Yaitu banner Panty dan bannernya Shino Nah untuk bintang 4 nya sendiri ada Sayu, Kupi Shinobu dan Kandes Kandes ini adalah hero terbaru bintang 4 yang ada di Sumeru Jadi kalian bisa pull di patch 3.1 ini Nah adapun untuk banner weaponnya sendiri ini menurut saya agak win-win ya guys Disini ada weapon signaturnya Shino cukup bagus juga Dan ada weapon signaturnya si Panty Nah untuk bintang 4 nya juga ini keluarga Paponius Ada Lance dan Bow Terus ada Lion Roar Terus ada senjata terbaru juga ya guys Cleamor Terus ada Sacrificial Fragment ya guys Untuk senjata bintang 4 nya Nah disini Bang Happy bakal memberikan gambaran Apakah si Panty ini masih worth it di gacha atau tidak Nah nanti Bang Happy bakal memberikan alasan-alasannya kenapa guys Oke guys untuk role nya sendiri si Panty ini support ya guys Jadi Panty ini bukan main DPS Soalnya kekuatan terbesar dia itu ada di Elemental Burst nya ya guys Yang bisa narik musuh Kroco Nah ini salah satu skill yang gak ada di hero lain guys Jadi dia itu sekali Elemental Burst bisa langsung narik hero-hero Kroco Seperti Patui, Treasure Holder, Slime Ataupun musuh hero Kroco lainnya Tapi gak semua monster bisa ditarik sama si Panty ya guys Seperti boss-boss weekly seperti Azdaha Terus Depalin, Boreas, Shielde Itu gak akan bisa ditarik sama si Panty ya guys Jadi dia itu memang spesialis musuh Kroco Jadi di spiral habis kalau musuhnya banyak Baik Kroco semua Nah ini enak banget guys sama si Panty Nah disini Bang Happy bakal kasih saran Atau pertimbangan kalian gacha Panty atau tidak Yang pertama itu kalau akun kalian sudah mempunyai Kazuha dan Sukros Kayaknya Panty ini kurang worth it ya guys Soalnya di spira habis pun Dua hero itu udah cukup guys Kayak Kazuha dan Sukros itu udah cukup banget ya guys Apalagi kalian sudah terbuil dan Kazuha nya sudah ada signature Kayaknya itu udah melebihi dari cukup guys Untuk di spira habis Nah tapi kalau kalian cuma punya Sukros doang atau Kazuha doang Kalian ini masih worth it lah gacha Panty Soalnya di first half dan second half Kalian bisa punya dua karakter anemo crown control Nah kalau kalian belum punya sama sekali karakter Kayak Panty, Kazuha dan Sukros Nah kalian wajib banget kayaknya guys gacha si Panty Agar kalian mempunyai satu hero crown control ya guys Soalnya itu berguna banget di spiral habis Oke guys tapi kalau kalian kepala batu Udah punya Kazuha, udah punya Sukros Masih pengen Panty Nah kalian langsung aja top upnya di nusop.id ya guys Harga murah, aman dan terpercaya Oke guys untuk banner selanjutnya ada banner Saino Nah Saino ini dia rollnya main DPS Terus dia berpisen elektro Dan dia itu adalah salah satu meta agrapet guys Dimana Mihoyo ini sedang gencar-gencarnya Mempromosikan elementar reaksin baru ya guys Yaitu agrapet Soalnya agrapet ini adalah salah satu elementar reaksin Paling OP ya guys Yang dimiliki oleh elemen elektro dan dendro Nah untuk si Saino ini adalah DPS selfish ya guys Seperti si Rajor Ibaratnya ini Rajor versi upgrade Cuman dia memakai senjata pole arm Udah pasti attack speednya lebih barbar Nah Saino ini memang sudah disetting Bakal menjadi OP guys Di reaksin agrapet Kenapa? Soalnya di pasifnya sendiri sudah ada penambahan damage Dari elemental mastery Berjumlah 150% Dan ada penambahan lagi 250% Terus di senjata signaturnya sendiri Pasifnya itu mendukung banget untuk Saino Yaitu bisa nambahin ATK lagi guys Jadi elemental mastery Bisa di convert menjadi ATK guys Jadi memang Saino ini bakal disetting menjadi DPS barbar Oke guys disini Bang Happy bakal memberikan pertimbangan Apakah si Saino ini worth it di pool apa tidak Nah pertimbangan yang pertama kalian itu lihat dulu Karakter akun kalian Apakah di akun kalian itu ada si Yamiko Nah si Yamiko ini bakal jadi pesaing beratnya si Saino guys Soalnya Yamiko itu adalah main DPS elektro paling komplit Kalau menurut saya dia bisa bermain elektro chart Dia juga bisa bermain agrapet ya guys Dua kombo ini bisa dimaksimalin Damainnya oleh si Yamiko Nah tapi kalau kalian tidak suka karakter Katalis Nah kalian bisa Gasa Saino ya guys Kalau kalian suka barbar Kalian orang yang tepat untuk Gasa Saino Tapi kalau kalian sudah punya Yamiko Menurut saya Saino ini kurang worth it ya guys ya Soalnya si Yamiko itu sudah memenuhi syarat semua DPS elektro ya guys Dia elemental skillnya sakit Elemental burstnya sakit Terus dia juga sudah Bisa maksimal bermain elektro chart Bisa maksimal bermain agrapet Jadi si Yamiko itu adalah paket komplit guys Nah kalau si Saino bermain elektro chart Kayaknya kurang bagus guys Soalnya elemental mastery Di elektro chart itu agak kurang ya guys Untuk di elemen elektro Nah kalau di si Yamiko Elemental mastery itu bisa ngebab Elemental skillnya Nah itu menjadi pertimbangan Besar Bang Happy Kalau mau nge-pull Saino Nah tapi kalau kalian pengen punya DPS barbar ya guys Dan bisa bermain agrapet Saino adalah hero yang tepat Kalian pull Nah itu dia guys Saran dari Bang Happy Kalau kalian mau nge-pull si Saino Nah kita bakal bahas banner weaponnya Oke guys Untuk weapon pipestarnya sendiri Ada L.A.G. 4DN Nah L.A.G. 4DN ini Cocok banget untuk panty Dia bisa ngebab elemental mastery dan attack Terus cocok juga Kujo Sara Yelan Pizzle juga masih masuk ya guys ya Nah untuk weapon barunya si Saino ini Wah memang edan ya guys ya Untuk retreadnya juga 44,1% Terus base attacknya kecil Nah ini kekurangannya 542 Tapi meskipun base attacknya kecil Tapi lihat kita pasifnya guys Pasifnya itu Bisa meng-convert elemental mastery Menjadi attack Nah disini ada keterangan Mendapatkan bonus attack berdasarkan 52% Elemental mastery Semakin gede elemental mastery Makin gede juga ATK nya guys Nah untuk pasif yang kedua Saat elemental skill mengenai musuh Maka bakal nambahin lagi ATK ya guys Sebesar 28% Berdasarkan elemental mastery Bisa ditumpuk sampai 3 lapis Jadi attacknya bakal edan-edanan guys Apalagi ini senjata dikasih sama si Yangling Dan R5 guys Kayaknya si Yangling bakal menjadi Archon di Liyue Sepertinya guys ya Nah untuk senjata bintang 4 ya guys Ada Makaira Aquamarine Ini senjata kleamor Nah ini senjata cocok buat siapa Bang Hepit masih agak bingung ya guys Soalnya dia ada scaling biasa ATK dari elemental mastery Cuman berjalannya 10 detik Terus ada penambahan Juga untuk seluruh anggota party 30% ya guys Selama 12 detik Dan efek-efek ini bisa terpicu Walaupun Si pengguna weapon Tidak ada di medan pertempuran Terus kalau misalkan ada yang sama Yang efeknya sama Nah efek ini bisa ditumpuk guys Jadi ini gak tau nih Kayaknya bakal ada party-party baru Yang pakai senjata-senjata Seperti ini guys Nah untuk senjata lainnya Seperti Paponius Sacrificial Fragment Ini bagus banget ya guys Senjata-senjata mantap Ini Paponius Land Juga mantap Terus Paponius Warbow Dan Sacrificial Fragment Nah ini kalian wajib punya guys Tiga senjata ini asli Ini bakal banyak kepake Di spira abis Nah overall Untuk banner weapon ini Win-win solution Nah kalau kalian pengen Gacha banner weapon Nah Waktunya gacha nih guys Di Banner Panty dan Saino Oke guys jadi Mungkin itu saja Untuk video kali ini ya guys Semoga bisa bermanfaat Dan bisa menjadi pertimbangan kalian Untuk pull atau tidak Di banner Page 3.1 Pase 1 ini Nah Kalau kalian pengen Ngeborong Panty C6 Saino C6 Terus LHG R5 Staff of the Scarlet Sand R5 Kalian top upnya Jangan lupa Di Nusop.id Soalnya harganya murah Aman Dan terpercaya Oke Bang Happy undur diri See you next time Bye-bye Jangan lupa like